Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini Miss Anya mau mengajak kalian untuk berkenalan dengan satu orang yang sangat baik Orang tersebut suka membantu orang lain loh Nah dia juga suka membawa satu alat khusus untuk memeriksa bagian tubuh mana yang sakit Setelah ia tahu, dia akan menuliskan resep dan meminta orang yang sakit tersebut untuk meminumnya Nah dia juga kerja di rumah sakit loh anak-anak Siapa yang tahu orang tersebut? Hmm bisa tebak gak ya? Iya betul, dia adalah seorang dokter Nah hari ini Miss Anya punya teman yaitu namanya dokter Erlin Nah dia adalah dokter anak Kenapa ya disebut dokter anak? Ada yang tahu? Nah karena dokter Erlin itu suka menyembuhkan anak-anak yang sakit Nah sekarang yuk mari kita lihat apa yang biasanya dokter Erlin lakukan Halo Nama saya dokter Erlin Saya adalah seorang dokter anak Tugas saya adalah memeriksa setiap anak-anak yang sakit Dokter Erlin pagi-pagi sudah datang ke rumah sakit Untuk memeriksa anak-anak yang dirawat di rumah sakit Sesampai di rumah sakit Dokter Erlin pergi ke ruangannya Dan memakai jas dokternya Jas dokter Lalu tak lupa ia selalu membawa stetoskop 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 ini adalah alat untuk memeriksa suara di dalam tubuh manusia Alat ini digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan Selanjutnya dokter Erlin akan berkeliling untuk memeriksa semua anak yang sedang dirawat Setelah itu dokter Erlin kembali ke ruangannya Untuk memeriksa kembali pasien 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 adalah orang yang sakit Dokter Erlin tidak sendiri Tapi ia ditemani oleh seorang perawat 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 itu akan mengikuti dokter Untuk mengurus dan membantu pasien dalam pemeriksaan kesehatan Nah lihat anak-anak Ada satu pasien yang datang kepada dokter Erlin Ya pasien berikutnya Silahkan masuk ditunggu Oh iya saya Kevin Ayo masuk Selamat sore bu Apa telung hanyi ya Ini loh dok Anak saya ini udah 2-3 hari ini demang terus Dan lumayan tinggi dok Waktu saya temp itu 38,5 dok Sudah gitu ngeluh-ngeluh tenggorokannya juga katanya agak sakit Ya ga Kev Terus eh apa ya agak-agak sedikit agak batuk-batuk gitu lah dok Oh coba ya saya cek Oh iya boleh boleh Tidur yuk Buka mulut ya Terima kasih Setelah saya periksa Anak ibu ternyata terkena radang Jadi saya akan memberikan resep obatnya ya Nanti ibu bisa menembusnya di apotek Nanti suster yang akan menunjukkannya Tunggu sebentar ya bu Nah, kamu juga harus banyak minum air putih Jangan lupa makan sayur dan buah-buahan Biar cepat sehat Semoga cepat sembuh ya Tuhan memberkati Wah, ternyata Kevin demam anak-anak Anak-anak tadi dengar tidak Dimana Kevin dan mamanya harus membeli obat? Ya, betul Di apotek Setelah keluar dari ruangan dokter Kevin dan mamanya membeli obat di apotek 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 adalah tempat untuk membeli obat Orang yang mengetahui tentang obat adalah apoteker Apoteker akan meracik obat yang diperlukan oleh pasien Nah, anak-anak nursery Cerita tentang dokter Erlin sudah selesai Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter setiap harinya Nah, sekarang anak-anak boleh bermain menjadi dokter bersama mama, papa, cici koko, dede, atau mbak Anak-anak boleh mengikuti apa yang sedang dokter Erlin lakukan Oke, bye-bye Selamat bermain Selamat menikmati Selamat menikmati